Intro Baru saja meneguk manisnya Madu Cinta dengan Richard Ponda, cita-citata harus dihadapkan dengan kenyataan pahit. Rajutan cintanya dengan produser ternama itu sudah kandas di tengah jalan. Kalau kenal sih sudah lama ya, tapi memang cita kan lagi sibuk kerja, terus juga dia sibuk kerja, ya sejauh ini ya fokusin dulu masing-masing aja. Enggak sih, lebih ke karena memang masalahnya memang kesibukan ya, jadi cita juga gak bisa nyalahin keadaan karena memang itu kan profesi cita, profesi dia. Jadi gak bisa menyalahkan, jadi selainnya kalau cita sendiri sih ya enjoy dengan kerjaan, dan cita juga gak mau mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu, karena memang menurut cita ya, cita lagi fokus kerja. Cita tidak mau membeberkan apa sebenarnya yang terjadi di balik putusan pahit ini. Ia juga tidak mau menyesali rencana dan harapan yang sempat dia bangun bersama Richard. Yang pasti, inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Cintanya karam di atas lautan kesibukan dia dan Richard. Kalau cita gak mau menutupi, apa ya, ya menutupi keadaan. Terus juga yang pasti cita juga gak mau menghalangi seseorang untuk lebih baik lagi, lebih mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi, cita ya selama ini masih enjoy cita dengan kerjaan, jadi dengan kerjaannya, ya mudah-mudahan dia makin sukses, dan cita juga mudah-mudahan kerjaannya makin lancar. Mimpi indah dan rencana bahagia mengayu langkah keplaminan bersama sang produser pun kini sudah sirna. Cita kembali seperti dulu, menyendiri dengan harapan akan dipertemukan dengan calon pendamping hidup yang lebih baik. Sesuatu hal yang harus dibicarakan sebenarnya karena memang itu di luar pekerjaan cita, terus ini juga hal peribadi cita, sebenarnya gak baik sih. Cuma yang memang ya sama-sama fokus aja dengan kerjaan, enggak aja. Emang 211 itu, terus ada kaitan itu juga? Hmm, enggak sih, karena kan, apa ya, kalau udah sering, ya agak udah lama juga, ya memang kadang-kadang begitu juga. Ya, selama ini memang kan gak ada, gak ada hal yang perlu di gimana-gimanain ya, karena memang sama-sama lagi fokus, terus juga gak ada target-targetan, gak ada apa-apanya. Jadi, kalaupun memang ada masalah seperti ini, ya udah, ya mungkin memang sudah jalannya. Harapannya, semoga dia lebih baik, semoga dia bisa mendapatkan yang lebih baik, terus semoga, ya walaupun memang sudah jalan masing-masing, walaupun dengan secepat itu, silaturahmi masih tetap, keluarga masih tetap dekat, gitu. Oh, ada penyesalan yang lebih baik, ha? Apa? Ada penyesalan yang lebih baik? Enggak ada sih, namanya orang berhubungan baik, terus juga orang sama-sama menyayangi. Jadi, menyayangi kan sesama manusia kan harus saling menyayangi. Jadi, kalau acetnya sih gak ada penyesalan sama sekali, ya malah Alhamdulillah senang, banyak pengalaman, terus banyak bisa sharing juga, karena kan memang lebih tua dari kita. Ramai diberitakan punya hubungan spesial, seperti apa reaksi Lembu dan Novita Engie? Simak ceritanya di Jumikam. Terima kasih telah menonton!